hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi info in win point layah bukan tutorial tentang masalah Windows update setak configuring update Windows 10 ataupun contohnya seperti ini ya Nah jika teman-teman mengalami masalah yang sama simak dulu videonya ya agar laptopnya tidak ancur Oke untuk teman-teman yang mengalami masalah yang sama yaitu Windows update seperti ini getting Windows ready ya atau working on update Windows 10 ataupun Windows 11 video ini bukan tutorial ya melainkan info saja karena banyak sekali customer saya ya yang mengeluh tentang Windows update ini teman-teman eh dia mengeluh Windows update itu lama kadang setak ya di beberapa persen dia setak kadang ada nyampe yang sampai 6 jam teman-teman proses update itu lama banget kayak gitu ya Nah daripada teman-teman mengalami masalah yang sama misalkan laptopnya pada error mending saya upload saja jadi harus gimana mas posisi kayak gini sudah terlanjur kita update dan nunggu disini nah solusi ataupun saran-saran saya ditunggu saja karena seberapa lama pun nanti dia juga akan beres update nya teman-teman dia akan masuk Windows sendiri ya karena kan kebanyakan pengguna itu kebanyakan enggak tahu teman-teman proses update itu berapa lama gitu dikiranya itu cuma beberapa menit enggak ya itu update itu ada yang dua jam ada yang empat jam tergantung update-nya itu sistem apa biasanya kan kalau yang lama itu update sistem Windows nya tapi yang cepat itu biasanya update security antivirus keamanan kayak gitu teman-teman kalau yang kayak gitu biasanya ya 15 menit paling lemah juga 30 menit ya teman-temannya nah customer saya yang datang itu kebanyakan errornya itu gara-gara masalah Windows update ini padahal bukan gara-gara masalah Windows update ya tapi gara-gara kitanya yang tidak tahu ketika update gini ah ngerasa lama banget gitu nggak sabar malah dimatiin aja ya pakai tombol power kayak gitu ya dimatiin paksa dan berharap ketika nanti dihidupin lagi laptopnya masuk desktop enggak ya nanti ketika dihidupin pun dia balik lagi ke Windows update gitu teman-teman masih bagus ya kalau dihidupin dia masih ke balik lagi ke update lebih parang itu nggak kembali ke update dia error tidak biasa masuk Windows kayak gitu teman-teman ada juga gara-gara dimatiin pakai tombol power harddisk itu rusak nggak kebaca jangankan sistem Windows dia datanya pun ikut rusak kalau harusnya rusak deh kayak gitu teman-teman nah kenapa masko dimatiin pakai tombol power harddisk bisa terus lagi akan akan kita matikan paksa harddisk itu kan eh proses membaca data dia di dalam mesinnya itu kayak kaset muter ketika muter kita matiin wah kasetnya itu kegores sedikit aja ngaruh ya ke performa kecepatan teman-teman makanya teman-teman jangan sampai customer saya yang sudah mengalaminya ya data skripsinya hilang teman-teman ada juga data kerjanya hilang Aduh ada yang nangis pula ya nah untuk teman-teman yang lagi nyimak ataupun lagi menonton video saya sabar saja ya saran saya sabar saja nanti juga masuk desktop kayak gitu kenapa sih Mas Windows 10 itu update terus ya karena pihak-pihak yang membuat virus atau software jahat itu selalu update ya membuat virus baru software jahat baru pihak Microsoft pun harus gitu membuat update dan security baru penangkalnya ya obatnya membuat keamanan baru kayak gitu harus kayak gitu nah apakah bagus Mas ini di update gini bagus ya kalau Windows original itu di update itu lebih bagus sistemnya lebih bagus biar support-support aplikasi kayak gitu ya kecuali Windowsnya yang tidak original enggak bagus ya Iya mau bagus gimana kalau enggak original kan enggak resmi dia mau di update lewat web mana gitu enggak disiapin ya gitu kalau yang hari kan udah pasti disiapin sama pihak Microsoftnya kalau mau update kayak gitu teman-teman ya intinya di video ini ini intinya sabar sabar ya misalkan baru dua jam nggak papa empat jam nggak papa kecuali sudah melewati enam jam itu sudah tidak normal ya gimana Mas kalau misalkan sudah enam jam nih masih kayak gitu ya kita nggak ada cara lain selain dibatalkan batalin batalinya kayak gimana ya kayak tadi dimatiin pakai tombol power sebenarnya tidak disarankan cuma akan udah melebihi batas enam jam kita nggak ada cara lain selain batalin tekan tombol power 10 detik setelah itu hidupkan lagi langsung tekan tombol skip ESC 15 detik maka proses update-nya akan batal teman-teman nah di proses cleaning ini kemarin ada yang tanya ini menghapus data Mas enggak ya meskipun keterangannya cleaning dia tidak menghapus data ataupun file ataupun aplikasi aman ya nah ini sudah proses masuk desktop teman-temannya jadi saya juga ini nunggunya lama banget hampir empat jam teman-teman cuma videonya saya percepat saja agar durasi videonya juga tidak terlalu panjang teman-temannya padahal saya nunggunya lama ungar seles udah habis dua gelas tuh ya kopinya Hai begitu teman-teman nah untuk saran ini berlaku untuk semua laptop ya merek laptop Toshiba Acer SP Lenovo ataupun komputer ya sasaran ini berlaku untuk semuanya Windows 10 ataupun Windows 11 kalau misalkan ada yang bertanya Mas apakah bisa dimatiin Windows update-nya bisa ya bertanya saja di kolom komentar Mas cara matiin Windows update itu kayak gimana kayak gitu ya teman-teman sarannya mungkin cukup sampai disini saja Terima kasih sudah hadir sudah mampir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh